Masih dari Jogja, Bandara Internasional Yogyakarta akan menjadi bandara percontohan penerapan alat screening COVID-19 menggunakan JINOS. Uji coba rencananya akan mulai dilakukan pada tanggal 18 Maret dan penerapan penggunaan JINOS di YIA akan diberlakukan umum pada 1 April. Angkasa Pura I melakukan persiapan uji coba JINOS untuk screening COVID-19 bagi penumpang pesawat. Pada tahap uji coba, YIA akan dijadikan bandara percontohan pelaksanaan uji coba penggunaan JINOS. Pada fase persiapan, YIA tengah berkoordinasi dengan pihak penyedia JINOS untuk menyediakan alat ini. Nah, terkait tempat, pengelola bandara juga menyiapkan area lokasi layanan JINOS di YIA dan juga prosedur alur pemeriksaannya. Uji coba simulasi pemeriksaan COVID-19 menggunakan JINOS, rencana akan dimulai 18 Maret 2021 dan 1 April sudah bisa digunakan. Layanan JINOS dikhususkan bagi masyarakat yang sudah memiliki tiket penerbangan. Meski nantinya pengelola bandara menyediakan layanan JINOS, namun calon penumpang tetap bebas untuk memilih tes yang akan digunakan. Terkait harga, hingga saat ini harga layanan JINOS di YIA belum diinformasikan. Insya Allah di tanggal 18 bulan ini kita akan melaksanakan uji coba peralatan JINOS ini yang diterapkan untuk para penumpang. Dan nantinya kami tinggal menunggu izin dari kementerian, kalau tidak salah tanggal 1 April ini kita sudah bisa melakukan pemeriksaan JINOS ataupun menerima dokumen negatif COVID-19 melalui JINOS.